Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel Dewi Novala, channel yang menyajikan berbagai info seputar traveling. Jangan lupa subscribe dan ikuti perjalanan kita melalui Instagram serta TikTok juga, agar kalian tidak ketinggalan info seputar wisata menarik dan seru lainnya. Ngetrip kali ini kita mau ajakkan semua jalan-jalan virtual ke salah satu tempat wisata yang ada di Kota Batu nih. Nama wisatanya Predator Panpak yang lokasinya ada di Jalan Raya Tlekung nomor 315 kecamatan Junderjo, Kota Batu, Jawa Timur. Kalian juga bisa cari di aplikasi Maps ya. Oke, ini kita sudah sampai di wisatanya dan langsung aja kita menuju ke tempat parkirnya. Untuk harga parkir kendaraan itu di Rp 5.000 untuk motor, Rp 10.000 untuk mobil, dan Rp 20.000 untuk bus. Dan area parkirnya ini juga lumayan luas, jadi kalian gak perlu khawatir kalau gak dapet tempat parkir ya. Dan ini dia Predator Panpak. Sesuai dengan namanya, Predator Panpak ini merupakan tempat wisata dan juga edukasi tentang berbagai jenis hewan predator guys. Dan sebelum kita masuk ke loket tiketnya, di depan loket tiket ini ada pasar wisata yang menjual aneka makanan dan oleh-oleh. Oke, ini dia loket tiketnya, jadi wisata Predator Panpak ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan untuk harga tiket masuknya di Rp 60.000 per orang, ini kita udah dapet gratis 25 wahana ya. Jadi tiketnya itu berupa gelang gitu, dan nanti bakalan dipasangin sama petugasnya. Dan kalau untuk tiket anak-anak itu berlaku tinggi badan, anak dengan tinggi badan di bawah 85 cm itu gratis. Sedangkan anak dengan tinggi badan di atas 85 cm dikenai harga tiket full. Dan info nih mengenai peraturan yang ada di Predator Panpak, salah satunya tidak boleh membawa makanan barat dari luar ya. Tapi kalau untuk snack dan air minum itu masih diperbolehkan. Oke, pertama kita masuk, kita akan menemukan galeri buaya nih. Jadi selain tempat wisata dan edukasi tentang berbagai jenis hewan predator, Predator Panpak ini juga merupakan salah satu tempat penangkaran buaya di Jawa Timur guys. Jadi gak heran jika tempat wisata ini bertema buaya ya. Dan salah satunya di area galeri buaya ini. Di galeri buaya ini kita bisa melihat kerangka buaya, anatomi buaya, peta penunjuk persebaran buaya, hingga berbagai macam diorama dengan ukuran sebenarnya. Tidak hanya diorama buaya saja, disini kita juga bisa menemukan diorama berbagai hewan lainnya. Seperti kura-kura, biawa, ular, zebra, dan masih banyak lagi hewan lainnya. Keren banget ya. Ada juga diorama predator idol serta pasar predator juga nih. Jadi ini yang jualan para buaya gitu dan ada buaya yang lagi bakar sate nih guys. Di galeri buaya ini kita juga bisa menemukan berbagai kerajinan yang berasal dari kulit buaya juga loh. Ada sepatu, ada tas, ada sabuk, dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah sini ada ensiklopedia buaya serta anatomi dari buaya. Seru sekali ya, jadi kita bisa sambil belajar anatomi dari buaya juga nih. Dan gak ketinggalan di galeri buaya ini juga ada disediakan spot berfoto yang keren-keren guys. Kita bisa berfoto dengan ekspresi seru disini. Lengkap sekali ya informasi yang ada di galeri buaya ini. Jadi selain berwisata, disini kita juga bisa sambil belajar berbagai info mengenai buaya dan predator lainnya. Dan sebelum pintu keluar dari galeri buaya, disini ada informasi mengenai proses menetasnya telur buaya nih. Mulai dari telur yang masih bulat sampai dengan buayanya keluar dari cangkangnya. Keren banget ya. Keluar dari galeri buaya, kita akan disambut dengan buaya yang besar banget, yang siap untuk memangsa nih. Tapi tenang aja karena ini hanya patung ya, bukan buaya sungguhan guys. Buaya sungguhannya ini ada di kolam-kolam yang ada disini. Jadi spot selanjutnya disini ada kolam buaya. Di spot kolam buaya ini kita bisa melihat berbagai macam jenis buaya secara langsung guys. Seru banget ya. Dan predator panpak ini juga dikenal dengan sebutan taman buaya karena memiliki koleksi sekitar 90 ekor buaya dari berbagai jenis. Mulai dari buaya muara, buaya irian, buaya siam, buaya caiman, buaya si nyulong, hingga jenis buaya langka loh. Meskipun ini kolamnya udah dipagar, tetap harus hati-hati ya. Apalagi kalau bawa anak-anak, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain buaya, di area yang sama kita bisa melihat beberapa hewan lain seperti otor, nutria, dan juga monyet patas yang berasal dari Afrika Tengah. Nah ini dia nih monyet patasnya lagi pada bergelantungan ya. Kita lanjut lagi ke spot berikutnya, kita akan memasuki area predator fish. Tapi sebelum masuk ke predator fish, disini ada spot foto bersama baby buaya nih. Dan untuk bisa berfoto dengan baby buaya ini cukup membayar donasi seiklasnya saja ya. Jadi di area predator fish, ini kita bisa melihat beberapa spesies ikan predator yang ditempatkan di dalam kolam-kolam maupun akwarium. Nah di sebelah kanan ini ada tiger fish nih. Jadi ikannya ini belang-belang kayak tiger gitu ya. Dan di sebelah tiger fish ini ada ikan piranha yang terkenal dengan giginya yang sangat tajam. Kemudian di sebelah sini ada spot wahana baru yang masih coming soon. Dan infonya disini akan dijadikan kandang rusak guys. Wah pasti seru ya. Dan kita lanjut lagi menuju spot selanjutnya. Disini ada area piranha. Tapi di akwariumnya ini isinya bukan ikan piranha guys. Melainkan ikan bawal ya. Mungkin dulu ini isinya ikan piranha atau gimana kami juga kurang tahu. Tapi ikan bawalnya ini gede-gede banget guys. Selanjutnya di depan akwarium ikan bawal ini ada nutria yang merupakan spesies tikus raksasa dari dataran Amerika Selatan. Lanjut ke rute berikutnya disini ada area predator garden. Di area predator garden ini kita bisa menemukan beberapa hewan mamalia. Jadi meskipun predator fun park ini konsepnya hewan-hewan predator. Namun disini juga terdapat hewan-hewan mengemaskan seperti keledai, kuda poni, domba merino. Bahkan kita juga bisa memberi makan keledainya loh. Seru banget kan? Masih di rute yang sama kita juga bisa menemukan kawasan reptil dengan berbagai spesies ular di dalamnya. Jadi ini ularnya ditempatkan di kandang-kandang seperti akwarium kaca gitu. Ini ada ular cobra, ular piton, ular anakonda dan masih banyak lagi jenis ular lainnya ya. Dan kalian gak perlu khawatir karena semua kandang dan akwarium disini tuh udah teruji keamanannya. Jadi udah aman banget ya. Disini juga disediakan beberapa sitting area. Jadi kalau kalian capek bisa istirahat sejenak di sitting area yang disediakan. Selain kita bisa melihat semua hewan yang ada disini secara langsung. Disini kita juga bisa mencoba serunya memberi makan ikan-ikan predator nih. Dengan tarif 5.000 rupiah aja kita udah dapet satu pancing yang dilengkapi dengan ikan lelek kecil seperti ini. Yang dijadikan sebagai pakannya. Seru banget pastinya. Ini kita mau kasih makan ikan alligator ya. Dan ikan alligatornya ini gede-gede banget guys. Ikan-ikannya udah pada berbaris gitu. Sepertinya mereka sudah bersiap berebut makanan dari pancing pengunjung ya. Seru banget sih ini. Jadi kita kasih pakannya itu bisa dimainin gitu. Bisa ditarik ulur sampai ikan-ikannya itu terkumpul gitu ya. Anak-anak pasti happy banget diajak mancing kesini. Tapi sepertinya harus dipegangi sama orang tua sih pancingnya. Karena takut kalah tarik sama ikannya ya. Karena disini ikannya gede-gede banget guys. Kemudian di sebelah sini ada ikan bawal nih. Ikan bawalnya juga gede-gede banget loh. Dan selanjutnya ini ada ikan arapaima. Ikan arapaimanya ini juga gede banget guys. Selain ikan arapaima disini juga ada ikan pari air tawar dan ikan cana atau ikan gabus. Oke kita lanjut lagi ke rute selanjutnya ya. Dan ternyata disini juga masih banyak buaya nih guys. Karena memang di predator fun park ini kebanyakan hewannya itu buaya ya. Jadi harus hati-hati juga karena kebanyakan buaya-buayanya ini diam gak bergerak. Jangan sampai nanti dikira patung ya padahal ini buaya asli. Oke rute selanjutnya kita akan menuju area bermain. Tapi sebelum kesana di depan ini ada rest area buat kalian yang ingin beristirahat bisa di rest area ini. Dan di sebelah kanan ini ada saung angklung. Jadi disini tuh seru banget kita bisa melihat banyak sekali angklung. Dan disini kita juga bisa belajar bermain angklung serta belajar tentang alat musik tradisional yang satu ini. Dan dibawah dari state saung angklung ini ada buaya yang gede banget yang siap menyaksikan kita bermain angklung ya. Kalau di kamera ini kelihatan gak begitu besar ya. Tapi aslinya ini gede banget loh. Karena buaya ini merupakan buaya terbesar di predator fun park guys. Dan khusus hari weekend di saung angklung ini ada pertunjukan spesial show gitu. Ada pertunjukan angklung dan pertunjukan buaya yang dilakukan oleh pawang buaya. Untuk show pertama di jam 10 dan show kedua di jam 1 siang. Jadi buat kalian yang kesini di hari weekend jangan sampai terlewat kedua show ini ya. Setelah kita belajar main angklung selanjutnya kita akan menemukan kolam yang berisi banyak sekali buaya nih guys. Bisa kalian lihat sendiri ini banyak banget buayanya dan besar-besar ya. Di bawah pohon sana juga banyak banget buayanya. Dan dulu di area kolam ini ada wahana pancing buaya gitu tapi sekarang udah gak ada ya. Jadi di dalam kolam ini ada 2 jenis buaya. Ada buaya muara dan buaya irian. Oke kita lanjut ke spot wahana selanjutnya. Dan disini ada pohon yang buahnya bergelantungan namanya itu pohon sosis ya. Jadi ini buahnya mirip dengan sosis gitu guys. Selanjutnya kita memasuki area taman selfie. Jadi di taman selfie ini ada banyak sekali disediakan spot berfoto gitu yang bisa kalian jadikan background untuk berfoto-foto. Kemudian di sebelah kiri ini ada kandang bandit mongos atau luak bergaris. Jadi hewan ini termasuk jenis hewan mamalia yang hidup berkelompok ya. Yang berasal dari Afrika Timur dan Afrika Tengah. Nah ini ada kroko train yang sedang melintas nih. Jadi kroko train itu kayak mini train gitu. Dan nanti kita juga akan naik kroko trainnya ya. Oke kita lanjut lagi. Ini kita akan memasuki area om bilin. Dan di dindingnya ini ada lukisan-lukisan 3D gitu yang cakep banget dijadikan spot berfoto. Jadi om bilin ini merupakan sebuah tambang batu bara yang terkenal guys. Dan ini kita seolah-olah lagi berjalan di dalam sebuah tambang gitu ya. Dan ini dia area yang paling menyenangkan nih khususnya buat anak-anak ya. Apalagi kalau bukan area bermain. Karena disini banyak banget spot wahana permainan yang seru-seru. Dan semua wahana yang ada disini itu sudah include dengan tiket masuknya. Jadi gak ada yang berbayar lagi ya. Semuanya gratis. Dan disini juga ada area food court yang lumayan luas. Yang menjual aneka menu makanan. Mulai dari makanan ringan sampai makanan berat. Ada soto, bakso, aneka mie, dan berbagai jenis menu lainnya. Dan tentunya dengan harga yang masih terjangkau. Oke untuk spot wahana permainan pertama ini ada croco train atau kereta buaya. Dan disebelah croco train ini ada mini bumper car yang khusus buat anak-anak ya. Dan ini kita udah naik croco train-nya. Jadi ini kayak mini train gitu yang akan mengejak kita mengelilingi area predator fun park. Seru banget sih ini. Dan lintasan train-nya ini juga lumayan panjang ya. Anak-anak pasti happy banget nih diajak naik croco train ini. Permainan selanjutnya ada amazing trampolin. Trampolin-nya ini bisa untuk anak-anak hingga dewasa ya. Kemudian disebelah trampolin juga ada playground yang lumayan luas. Dan untuk bermain di playground-nya ini wajib pakai kos kaki ya. Spot permainan yang gak kalah seru selanjutnya ada area outbound. Permainan di outbound-nya ini juga cukup banyak. Ada flying fox serta sepeda udara juga. Kemudian disebelah sini ada wahana flying seahorse. Wahana ini khusus untuk anak-anak. Dan untuk naik wahana ini minimal tinggi badan 120 cm. Dan ini dia area terfavorit nih. Jadi di Predator Fun Park ini juga ada waterpark-nya guys. Dilengkapi dengan berbagai perosotan dan permainan lainnya. Semakin menambah keseruan berenang anak-anak ya. Di sekitar waterpark juga disediakan seating area yang bisa digunakan untuk menunggu anak-anak bermain di waterpark. Dan disini juga ada wahana waterball dan minibot juga loh. Pasti seru banget ya. Jadi buat kalian yang mau ke Predator Fun Park, jangan lupa untuk bawa baju renang serta baju ganti ya. Jadi waterpark-nya itu ada di sebelah food court yang tadi guys. Jadi kalau kalian habis berenang, kalian ngerasa lapar, gak perlu khawatir. Kalian bisa makan di area food court-nya ini. Dan disini merupakan tempat pengambilan foto nih. Buat kalian yang tadi berfoto-foto pakai jasa fotografer, bisa ambil fotonya disini. Selain wahana permainan dan edukasi, di Predator Fun Park juga menyajikan berbagai pertunjukan seru yang bisa kita nikmati loh. Tepatnya di area Family Fun House. Ada berbagai pertunjukan seru dan menarik yang ditampilkan disini guys. Mulai dari tari-tarian sampai atraksi mendebarkan dari pawang ular nih. Dan ini dia nih pertunjukan ularnya guys. Disini pawang ular akan menampilkan kemampuannya menjinakkan ular mematikan seperti ular King Cobra. Banyak sekali ya wahana seru yang ada di Predator Fun Park. Jadi selain wahana edukasi tentang hewan predator terutama buaya, disini juga ada wahana permainan yang seru-seru, hiburan, serta wisata air. Dan wisata Predator Fun Park ini bisa menjadi salah satu pilihan destinasi wisata buat kalian yang lagi berkunjung ke kota batu ataupun ke kota malang ya. Oke ini kita sudah menuju ke pintu keluarnya. Dan sebelum pintu keluar disini ada pasar wisata gitu. Jadi di kanan dan di kiri ini banyak yang menjual souvenir serta oleh-oleh khas kota batu serta kota malang tentunya. Yang cocok banget dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah ya. Dan yang dijual disini juga lengkap banget. Ada anek kacamilan, baju, pernak-penik aksesoris, dan ada yang menjual tanaman juga loh. Buat kalian pecinta tanaman bisa banget beli disini ya. Dan sebelum kita keluar dari Predator Fun Park ini kita mau masuk ke wahana baru namanya rumah hantu. Jadi di sebelah pintu masuk itu ada wahana rumah hantu ini guys. Dan rumah hantu ini merupakan wahana terakhir yang ada di Predator Fun Park ya. Kalau biasanya masuk ke rumah hantu itu dilarang merekam, tapi di rumah hantu yang satu ini kita boleh merekam nih. Jadi kami mau tunjukin ke kalian seremnya rumah hantu yang ada di Predator Fun Park ini. Tetap stay tune ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa berlibur! Bye-bye!